Polres Ponorogo berhasil mengamankan 2 dari 5 orang pelaku dugaan pencurian kayu sono di hutan lindung milik perhutani. 3 orang lainnya berhasil melalikan diri. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 7 gelondong kayu yang rencananya dijual oleh pelaku. Aksi ilegal logging kembali terjadi di Kabupaten Ponorogo. Kali ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Ponorogo berhasil menangkap S dan P pelaku dugaan pencurian kayu sono hutan lindung milik perhutani di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukarejo Ponorogo. Kedua pelaku asal Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun tersebut beraksi secara berkelompok dengan 3 orang lainnya yang berhasil kabur. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan 7 gelondong kayu sono dengan ukuran bervariasi mulai dari diameter 30 hingga 70 meter. Dari keterangan kedua pelaku, aksi tersebut baru satu kali mereka lakukan. Direncanakan kayu hasil curian tersebut bakal mereka jual. Rompok orang yang diduga mengangkut kayu dari hutan. Kemudian kita lakukan penyelidikan dan kita berhasil mengamankan dua orang diduga pelaku yang sedang kedapatan membawa barang bukti beberapa kayu gelondong, yaitu kayu jenis sono yang berada di Kecamatan Sukarejo. Kemudian kita hamankan dan kita bawa ke Pores untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini ke inisialnya S sama P, ini masih kita lakukan pendalaman terkait dengan peristiwa tersebut. Warga mana? Warga wilayah Kabupaten Madiun. Keduanya Madiun ya? Madiun. Dan mereka melakukan aksi sudah berapa kali? Masih pengakuan sementara, masih sekali, kemudian sudah bisa kita hamankan. Itu hutan sampung atau kak Mantang? Hutan ikut wilayah Kecamatan Sukarejo termasuk hutan lindung. Kedung Mantang itu ya? Betul. Dan itu dijual atau dipakai sendiri? Rencana akan dijual. Kedua pelaku diancam Undang-Undang RI tahun 2013 pasal 83 ayat 1 huruf A KUHP tentang pencegahan dan perusahaan hutan dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun di Bui. Ega Patria, JTV, Bonorogo.